Hai semuanya, welcome back to my youtube channel with me, Susie Oke, jadi hari ini aku mau review untuk toner dan serum dari The Aubrey Nah, serum dan toner ini tuh lagi aku pake sehari-hari, nanti akan aku review selengkapnya Tapi sebelum itu, kalian lanjut subscribe channel aku Dan jangan lupa bunyi loncengnya supaya kalian tau video dari aku Thank you Nah guys, produk apa sih The Aubrey itu? The Aubrey itu ini nih produknya Nih, ini untuk tonernya, which has a toner dan ini untuk serumnya Nah, aku kedua produk ini udah aku pake selama kurang lebih 3 minggu 3 minggu dan apa sih isi kandungan Dan segala macem reviewnya, aku akan review satu-satu Oke, jadi yang pertama ada The Aubrey Witch Hazel Toner Nah, ini selengkapnya kayak gini nih Packaging dusnya warna abu-abu sama Ya, elegan banget ya Dia tuh elegan banget Terus Ya, seperti biasa sih Nah, setahu aku The Aubrey ini adalah produk dari Indonesia Karena disini tertulis manufakturnya di Tangerang, Bantan dan distributernya juga dari Jakarta Selatan, Indonesia gitu Nah, produk ini tuh Paraben Free, Cruelty Free, No Animal Testing, Non Toxic, No Mineral Oil Tapi dia masih ada fragrance-nya Nah, ini tuh tonernya, The Aubrey Botanical Witch Hazel Toner Tuh Untuk packagingnya sih, botol biasa Botol khas seperti ini, betul-betulnya Dan dia tuh warnanya bening, bening banget tonernya Dan kayak water biasa gitu loh, kayak air biasa Nah, ini tuh udah aku pake Sona, 3 minggu kurang lebih Dan toner ini harganya Rp. 95.000 pas aku beli di Sosiola Gitu guys Nah, toner ini membantu menjaga kelembapan kulit, menyegarkan, serta menjaga kesegaran kulit gitu Kekenyalan kulit maksud aku Nah, untuk menggunakannya seperti biasa Kita harus cuci muka dulu, pake facial wash, lalu gunakan toner ini pagi dan malam hari guys Nah, untuk ingredients-nya Disini ada Aqua, Homo Malesfit, Gianna, Witch Hazel, Leaf Extract, Liserine, Botulin, Plicon, dan lain-lain banyak Dan dia masih ada fragrance atau parfumnya guys Nah guys, selama aku pake si The Aubrey Witch Hazel Toner ini Itu gak ada kesan yang gimana-gimana sih Maksudnya gak ada yang kesan buruk dan gak ada yang kesan bagus banget menurut aku Jadi karena toner ini memang ada fragrance-nya Jadi dia pertama kali kita pake tuh masih ada cekit-cekitnya gitu Nah, ini sekalian aja aku pakai Aku udah pake, aku tadi udah cuci muka Jadi aku langsung aja pake si toner-nya Nih, aku langsung ternyata ke dia Kita gunakan Ups, gunanya akan dikatakan garis Ntar, aku ambil ke atas lagi Nah, kita langsung pake aja Setelah aku membersihkan muka Kayak ada cekit-cekitnya karena dia mengandung fragrance Tapi gak banyak sih fragrance-nya Kayak air mawar gitu Walinya Menurut aku Terus Yang aku suka sih Karena aromanya tuh gak terlalu nyengat Dan masih smooth banget Lalu dia no animal test juga Terus di skin aku yang oily itu Oily itu sensitif ya skin aku Itu apa sih Kayak Pas pertama kali ya emang ada rasa cekit-cekitnya Karena sensitif ya kulit aku tuh Nah, tapi dia itu sangat membantu untuk kulit berminyak Gitu Dia Cukup mengurangi minyak Pada wajar kita guys Nah, untuk jerawat dia itu Gini Untuk Kan aku tuh ada jerawat ya di area sini ya Nah, dia itu kadang mengempeskan Dan kadang juga Menumbuhkan fungah asmal yang baru gitu Jadi Aku juga bingung gitu Untuk jerawat-jerawatku Ini Kadang tuh aku Ya, kalau lagi Pengen apa ya Untuk mengurangi minyak Ya, aku pakai yang ini Toner yang ini Si Alcobri Tapi Entah kenapa Jerawat aku yang satu ilang Kadang Entah beberapa hari berikutnya Numbuh lagi gitu guys Jadi Bener-bener Guna ya Ceritanya Ya, begitulah pokoknya Dia tidak mengurangi Tapi Kadang juga menimbulkan Punggah apna yang baru Gitu Tapi Emang kalau Dia buat Mengurangi minyak Dan mengurangi banget Gitu guys Nah, ini aku pakai Nih Nah, kalian kalau misalnya Mengurangi jerawat Itu kalian kompres aja Misalnya aku lagi jerawatkan disini Ini sih tinggal bekasnya ya Kemarin ini Waktu pas lagi mateng Ini jerawat aku kompres Dan dia besokannya Sudah mengempes gitu Tapi Ini belum keluar ya Jerawat baru Semoga aja sih Nggak keluar gitu Tinggal aku ilangin bekas-bekasnya aja Jerawat aku Gitu guys Nah Ini tuh Mungkin bener-bener Menyegarkan Dan Apa ya Witch hazel kan Witch hazel kan Emang Terbukti Bagus banget ya Untuk jerawat Gitu Mungkin Karena ada kandungan Witch hazel ini Dia bisa mengempeskan Jerawat yang ada di Muka kita Gitu guys Tapi Entah kenapa Mungkin ada kandungan Red Nance-nya ya Dan dia membuat Flungal Acne yang baru Gitu Kadang-kadang sih Nggak sering banget Gitu guys Nah ini aku udah Menggunakan Si The Outbrae-nya Dan dia itu 200ml Dah Disini tuh Aku baru baca Disini tuh Untuk Refreshing and Poriving For oily skin 200ml Tuh Seperti ini Nah Ini Buat kalian yang mukanya oily Kayak aku Ini cocok banget Mungkin dia tuh cocoknya Buat Kulit yang oily Dan tidak berjerawat Kalau untuk yang berjerawat Mungkin Rada-rada kurang Sih Menurut aku Karena dia bisa menimbulkan Fungal Acne yang baru Gitu Oke untuk review tonernya Sekian dulu Lalu kita lanjut lagi Ke serumnya Oke Si serumnya ini Serum The Outbrae Ini ada packaging Kalian biasanya warna hijau Tulisannya tetap warna gold Elegal banget Lalu kita lakukan Nah The Outbrae Centella Herb Serum Jadi The Outbrae ini tuh Ada beberapa macam serum Yang aku sih Nang hafal Cuman yang akan aku review Adalah The Outbrae Centella Herb Serum Ini yang 30ml Dia mengandung Centella Centica Niacinamide Salicylic acid For all skin type Nah Bentuknya seperti ini Ini warna putih Botolnya Nih Sebentar ya Seperti ini guys Tuh Nah Ini itu Dia itu membuat Benefitnya Calming, brightening And acne treatment Gitu Jadi emang aku sengaja Dipilihnya ini Karena dia bisa untuk Brightening dan acne Gitu guys Nah si serum ini tuh Harganya kurang lebih Rp89.000 Atau aku beli di Sosiola Lalu serum ini Itu membantu Merawat kulit yang berjerawat Dengan kandungan Anti acne Dan Centella Asiatica Sebagai Anti iritasi Dan antioksidan Untuk membuatkan Serta mencerahkan kulit Yang berjerawat Gitu guys Nih Itu bagus banget Dan aku lagi coba Lalu dia itu Cara pakainya Gampang banget Teteskan 2-3 Tetes serum pada wajah Yang telah dibersihkan Dan memakai tenar Lalu usapkan Meratai Hindari area mata Guys Bisa dipakai Pagi dan malam hari Gitu Komposisinya tuh Ada Aqua Glycerin Centella Asiatica Salicylic acid Dan yang lainnya Yang tadi aku udah Komposisinya ada Aqua Glycerin Centella Asiatica Salicylic acid Niacinamide Dan yang lainnya Gitu guys Untuk keterangan lebih lanjut Kalian bisa Nanti bisa dibaca Untuk di packaging Karusnya Gitu ya guys Terus dari awal tuh Aku tertarik banget Sama si serum ini Karena ingredientsnya Aku tau Semua ingredients yang Untuk Mengatasi kulit berjerawat Ada semua di serum ini Gitu guys Nah akhirnya aku coba Beli di Sosiola Dan harganya Rp89.000 Murah banget Terus first impression Aku Untuk serum ini Itu teksturnya Tink Kayak Light moisturizer gitu Warnanya putih Seperti ini Ini langsung aja Aku pake Gini Warnanya tuh Putih Tapi rada Kental Ini cukup aja Tapi dia itu Cuman untuk 3-4 tetes Itu udah Meratakan ke Semua Kulit Mukanya Gitu guys Dan dia Rada lengket Cuman dia cepat Sekali meresap Ke dalam Kulit Muka kita Nah ini area leher Aku tambahin Karena Kurang Nah Ini Nah sebelum Kalian menggunakan Seram ini Kalian juga harus Memberiskan Muka kalian Pake toner Dan Facial wash Tentunya Tadi Ini Aku udah Benarkan Dan Dia itu Bener-bener Wanginya tuh Hampir sama Dengan si Tonernya Tadi Kayak wangi-wangi Mawar Gitu Terus Dia tuh Rada lengket Emang Dan Tapi cepat Meresap ke kulit Guys Tuh Nah Harganya tuh Murah ya Kalau untuk Serum itu Serum itu 89.000 Sangat Buat Menurut aku Terus Dia Ingrediencenya Yang emang Sebagus Itu Buat kulit Berjerawat Nah Serum ini Juga bisa Menotasi Beruntusan Pada wajah Kita Guys Jadi Benar-benar Membantu Untuk kulit Kalian yang Beruntusan Atau Berjerawat Nah Sedikit-sedikit Sih Menurut aku Ini Sangat Membantu Untuk Menotasi Kulit Kita Yang Masalah Berjerawat Beruntusan Jadi Kalian Wajib Coba Aku Udah Pakai Sekitar Sini Nah Dia Benar-benar Nah Ini Baru Baru Kerasa Nggak Lengketnya Sekitar 5 Menitan Rada Lama Ya Mungkin Tapi Dia Cepet Banget Sebenarnya Meresap Tapi Emang Rada Lengket Gitu Sih Kekurangannya Dan Dia Juga Masih Menggunakan Parfum Nah Dia Itu Juga Paraben Free Crotally Free No Animal Tasting Dan Non-Tosic Dan Non-Mineral Oil Juga Terus Disini Ada Perhatikan Khusus Untuk Kalian Yang Punya Kulit Sensitive Hentikan Jika Terjadi Reaksi Negatif Lalu Tutup Kembali Setelah Dibuka Gunakan Segera Setelah Dibuka Gitu Jadi Nggak Boleh Kita Membuka Pagajinya Membuka Ketutupnya Terlalu Lama Karena Bakalan Bisa Mengurangi Manfaat Dari Si Serum Ini Gitu Teman Nah Oke Teman Tangan Jadi Sekian Dulu Review The Aubree Toner Dan Serum Dari Aku Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Aku Sampai Bertemu Di Next Video Selanjutnya Bye